Sekarang saatnya kita membuat balado kerupuk muling yang pedas. Bahan-bahannya mudah kok. Cabai merah, cabai rawit, bawang putih, dan bawang merah dihaluskan. Setelah itu jangan lupa goreng kerupuk mulingnya ya. Kerupuk muling yang bagus akan langsung mengembang saat digoreng. Sekarang tinggal kita masak bumbu baladonya. Tumis sebentar bumbu balado sampai matang lalu angkat. Dalam wajan terpisah, masukkan gula dan air. Masak sampai agak mengental. Kemudian masukkan bumbu balado yang sudah ditumis tadi. Aroma pedasnya sudah tercium ya. Kalau sudah kental tinggal dioles ke kelupuk mulingnya deh. Oles sampai rata ya. Wih, warnanya menggoda. Sudah kebayang rasa pedasnya nih. Tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Serbuk! Serbuk! Pedas! Biarpun pedas, tapi bikin nagih. Kerupuk muling punya rasa agak pahit. Ditambah pedas manusia balado ini makin mantap rasanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!